Intro Bupati Toraja Utara Kalatiko Paim Bonan diundang warga untuk menghadiri acara panen sayur di Kelurahan Baklele Kejamatan Rantepau yang ditanam secara simbolis 25 Maret lalu oleh Kalatiko Secara bersama-sama Kalatiko yang selalu tampil enerjik dan sederhana memetik sayur yang 2 bulan sebelumnya ditanam di tempat yang sama kini sudah mulai dinikmati warga Kalatiko berharap warga Toraja Utara yang ada di tempat lain dapat mengikuti jejak kelompok tani Baklele yang telah berhasil memperlihatkan hasil pertanian Holtikultura yang sudah bisa panen dengan hasil yang memuaskan Bantuan yang 3 bulan lalu disalurkan oleh Pemkap Toraja Utara melalui dinas pertanian tersebut kini mulai berhasil sehingga Kalatiko Paim Bonan Bupati Toraja Utara terus mendorong para petani untuk terus berinovasi di tengah pandemi COVID-19 Sementara Lukas, salah satu dari sekian warga yang memanfaatkan lahan tidur untuk berkebun mengatakan berkat pengalamannya di perantauan sejak berada di Malaysia dirinya menghadap ke Bupati untuk berkebun dan hal itu langsung disambut positif oleh Bupati kata Lukas saat diwawancara reporter Jurnal TV Ia menjelaskan berkat dorongan Bupati dan bantuan yang diberikan dirinya dan beberapa kelompok tani lainnya telah merasakan hasil berkebun yang saat ini mulai dipetik dan dapat dijual ke pasaran tutup lukas Kangkung ini sebagai hasil dari gerakan penanaman yang kita telakukan sejak dari bulan Maret yang lalu tersisa tanggal 25 Maret kita melakukan gerakan penanaman ini kita mencanangkan di tempat ini dan hasil ini suatu bukti bahwa ternyata sayur itu kita bisa produksi sendiri di sini ternyata petani-petani kita mampu untuk bisa melakukan ini itulah sebabnya saya semakin bersemangat bila melihat hasil-hasil kebun seperti ini dan ini perlu dilihat oleh seluruh rakyat Raja Utara bahwa upaya kita untuk melakukan penanaman itu itu sudah terbukti hasilnya di tempat kita mencanangkan pada pertama kali ini saya diartinya disuruh dengan Pak Bupati dulu kan saya agak bingung saya bilang saya mau pakai bun ini Pak tapi moral saya ini sudah tidak ada ya Pak Bupati bilang nanti saya membantu lewat dari pertanian jadi pertanian kasih bibit sekarang sudah ini hasilnya bibit kangkung sama bibit sawi sekarang lagi kami mau bermohon mau minta pepotong rumput sama pompa air dan traktor sudah ada untuk mengelola kebun ini jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Bupati untuk bantuan jadi Pak Bupati saya datang setelah penananam baru pertama perintisan pembersihan lahan kemudian kedua kalinya Pak Bupati datang untuk lihat untuk penananam sayur ketikanya ini untuk datang panen terima kasih